hai hai oke selamat pagi teman-teman kita pagi ini mau Oh coba buka STB seri apa nih seri modelnya EC6108 P V8 ini made in China Huawei bisa enggak dia diunlock atau dirut sebetulnya bisa saya dapat barang ini beli di lapak harganya sekitar terjangkau lah nah eh gimana tampilannya seperti ini yang teman-teman lihat ini ada ada OTT kemudian ada install bisa melihat ya ya soal HP ada stabilisasi email kalender eh kalkulator kemudian ada browser ada message center memilih sama OTT nah teman-teman ketika sudah muncul seperti ini kalau mau diunlock tinggal nanti teman-teman setting di STB nya dan pastiin eh STB nya udah konek ke jaringan jadi kita masuk ke STB setting kemudian kita konekin dulu se ada apa namanya jaringannya yang satu jaringan dengan komputer nanti untuk install ataupun unlock STB nya bisa pakai white network atau pakai Wi-Fi udah harus diingat nanti ini adalah eh informasi dari IP addressnya nah disini muncul habis IP lokal saya ada 192 168 0108 dan ini berlaku untuk itu sama dengan STB yang belakangnya tuh Huawei juga dengan seri hc6108 v9 lalu lapa v8 tuh sama Hai Oke udah diingat jaringan atau unlocknya kemudian temen-temen balik lagi kemudian kita ke mor atau kalau bahasa bisanya ya kalau mau itu tambahan ya Nah kalau mau rubah bahasanya disini kemudian yang penting itu ini dia monitor remote management monitor manajemen disini kita harus kasih allow kalau kita kasih akses kemudian 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 jadi kemudian kemudian kita pastiin juga udah hidup saya yang penting lagi adalah internet server address nya ataupun ntp server nah ntp server nya kita pakai IP ini 20243 178 245 di temen-temen sesuaikan dengan kalau temen-temen punya ntp address ataupun server yang lain silahkan saja Oke sampai disini eh kemudian advance setting nah untuk password temen-temen masukin 88 288 Oke Oke di sini teman-teman direkoper setting Hai eh istilahnya kita eh apa namanya riset pabrik lah disini jadi temen tinggal oke nanti kita bisa riset pabrik Oke untuk setting pertamanya gitu jadi ini beda sama kita install ataupun flash dengan USB mel2 mel versinya jte 860 atau HG itu beda tapi ada sih beberapa saya lihat yang versi di paper home Huawei juga ada saya lihat temen-temen yang udah juga belum pakai mel2 mel ya sesuaikan aja bajetnya dengan temen-temen hobinya karena ini masih aktif jadi saya enggak saya enggak pakai saya enggak Hai rote stb-nya ya kira-kira seperti ini tampilannya nah kemudian eh temen-temen juga bisa download untuk file apa namanya file untuk unlocknya menangkis saya kasih linknya di deskripsi itu tinggal di tinggal di tinggal di tinggal di ekstrak saya kasih linknya dan itu ya sama aja sih kayak kita install jte dan versi-versi yang lain saya jadi belum coba sepenuhnya sebetulnya untuk 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 di pas ini tapi sebetulnya sama bersama dengan sebelumnya saya install jte dan HG ini saya juga download toolnya ini ada namanya cmd ini coba lihat ini teman-teman mungkin saya lihat nanti ini ada cmd tool kemudian stb-manage nanti aplikasi yang disediain juga banyak nanti kalau udah kita mau urut ya ikan seketika nanti itu jadi proses instalasinya itu karena dia pakai di jaringan jadi kepastian komputer komputer ini dengan stb-nya tuh satu range IP nah aplikasi yang disediain disini ada original TV ataupun apk pure sendiri sendiri kemudian up to id isp-nya Facebook Google Chrome iplik kodi live net TV milik kesbobro mx player net Facebook share it kemudian show sport Hai video nonton TV vikiasin YouTube Hai sana mau ditambahin jauh TV juga bisa dari temen-temen apknya ditaruh aja disini nah tinggalan mibat nanti dia udah nginstall sendiri di di proses instalasinya nah ini untuk tool stb-nya ini tinggal di ekskusi aja untuk password ini nanti ada satu tempat dia minta password nah masukin password ini Oke silahkan mencoba teman-teman nanti nanti mungkin kalau ini udah nggak aktif akunnya juga saya akan coba yang jelas seperti itu sama sih sama dengan fiberhome Huawei nya ini penampakan apa namanya stb-nya ya selamat mencoba di rumah masing-masing ini kalau udah berhasil Oke selamat siang dan bye-bye